SMK Negeri 1 Supiori Merupakan sekolah dengan pola asrama yang terdapat di Kabupaten Supiori Yang pada sekolah ini pula mengandung sistem disiplin semi-militer Kita mengandung disiplinnya semi-militer Kemudian mereka di asramakan Dari pola asrama ini Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali Itu diatur Pada sekolah ini terdapat dua jurusan Yaitu teknik permesinan kapal Dengan program keahlian teknologi dan rekayasa Serta jurusan agrobisnis perikanan air payau dan laut Program keahlian budaya perikanan Disini lebih fokus ke budaya perikanan Kami punya bak pembenihan Tapi kami tidak punya sumur bor Dan tinggi penampung air Untuk menjadikan air sirkulasi Kedalam bak pembenihan Pada tahun 2018 Melalui program khusus gerbang masa serat Papua Dinas Pendidikan Kebupaten Supiori Memberikan kesempatan kepada SMK Negeri 1 Supiori Berupa kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah Bantuan dari Gerobah Mas yang telah dapatkan di Sekolah SMK Negeri 1 Supiori Dalam pakaian-pakaian seragam sekolah Seperti pakaian taruna, abu-abu Kemudian pakaian pramuka, olahraga, dan batik Kemudian perlengkap dan pergapa lainnya Seperti sepatu, peci, tanda pangkat Itu yang sudah didapatkan dari Kebang Jumlah rombel pada SMK Negeri 1 Supiori Sebanyak 6 rombel Fasilitas infrastruktur yang saat ini terdapat Pada SMK Negeri 1 Supiori Yaitu berupa ruang kelas, ruang guru, perpustakaan Lab biologi, lab kimia, lab komputer, dan lab perikanan Serta beberapa bengkel Dan juga terdapat satu toilet untuk guru Dan satu toilet untuk murid Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan ini, program khusus Gerbang Mas Hasrat Papua Mendapat tanggapan yang serius dari para guru Maupun taruna-taruni di SMK Negeri 1 Supiori Khususnya untuk anak-anak asli Papua Karena kami disini 99% asli anak Papua Kenapa saya mengatakan demikian sangat bermanfaat? Karena di kurikulum K13 ini, pramuka sudah dikatakan wajib Jadi sangat-sangat membantu Manfaat untuk siswa sebenarnya banyak Motivasi untuk belajar mereka Dari sekian lama, kurang lebih ada 6 tahunan Orang kami bisa memberikan lagi bantuan kepada anak-anak seragam dari Gerbang Mas Beberapa catatan-catatan tersendiri Yang berhasil dihimpun dari sekolah Dengan luas wilayah sekitar 5 hektare ini Antara lain adalah Kebutuhan untuk penerangan jalan Berupa solar cell Karena hingga saat ini Belum terdapat penerangan jalan di lingkungan sekolah Yang total panjang jalannya mencapai hingga 1050 meter Serta perinovasian terhadap asrama tempat tinggal Bagi taruna-taruni SMK Negeri 1 Supiori Bagi taruna-taruni SMK Negeri 1 Supiori Selamat berterima kasih kepada Kepala Dengan Pendidikan Kabupaten Supiori Dan Kepala Sekolah Bagi taruna-taruni SMK Negeri 1 Supiori Kami mendetapkan abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang Sampai jumpa di video selanjutnya Isambeba!